Kemudian klik Apply, silakan kalian menuju ke menu, silakan kalian buka Windows Update Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Bluetooth yang tidak bisa digunakan untuk mengirim atau menerima data Nah, langsung saja ke caranya Pertama kita buka menu yang ada di bagian kanan bawah Ini Kemudian kalian klik Setelah itu kalian nyalakan Bluetoothnya Nah, maka akan tampil Bluetooth di bagian show hidden icon Seperti ini Nah, kemudian kalian klik kanan Dan pilih show Bluetooth devices Nah, jika sudah muncul jendela Bluetooth and other devices Kemudian kalian klik more Bluetooth option Setelah itu kalian centang bagian Discovery Kalian centang, kemudian klik Apply Dan OK Nah, kemudian kita uji apakah Bluetooth ini bisa digunakan untuk menerima data Kita klik panah atas di bagian pojok bawah kanan Kemudian kalian klik kanan Kemudian kalian klik kanan dan klik receive a file Kemudian kalian kirim filenya melalui device lain Jika sudah Seperti ini silakan kalian browse Dan pilih penyimpanan yang kalian inginkan Misalnya saya akan menyimpan di bagian download Kemudian kalian OK dan finish Kemudian saya akan mencoba untuk mengirim data Tadi saya mengirim dari device lain itu foto kucing Dan saya akan mengirimnya Kalian klik send to Bluetooth file transfer Dan saya akan mengirim di Galaxy J7 Plus Klik next Jika muncul tulisan seperti ini Silakan kalian klik OK di bagian device yang kalian ingin dikirim Dan silakan kalian klik add a device di bagian laptop kalian Dan klik allow Setelah itu di bagian device lain Yang akan dijadikan untuk mengirim Silakan kalian klik terima Kemudian file sudah terkirim Lalu finish Dan close Nah kak bagaimana kak jika ternyata cara yang sudah disampaikan itu Masih belum saja berhasil Nah silakan lanjut ke langkah berikutnya Jika cara tersebut yang barusan saya berikan itu sudah berhasil Kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya Dan jika kalian masih juga belum berhasil Silakan lanjut ke langkah berikutnya Silakan kalian close Bluetooth Kemudian kalian klik kanan Menu start Dan pilih device manager Nah pastikan kalian tersambung ke koneksi internet Karena disini saya akan mengupdate driver dari Bluetooth kalian Nah pertama kita buka Bluetooth Kita buka panahnya Kemudian kalian update Bluetooth device ini Nanti kalian menyesuaikan ya Pokoknya driver yang ada di bagian Bluetooth Silakan kalian update semuanya Klik kanan Update driver Dan search automatically for driver Jika sudah kalian close Dan update lagi bagian Microsoft Bluetooth ini Update driver Dan search automatically for driver Jika sudah silakan kalian close Kemudian kalian juga update ini Update driver Close Setelah itu kalian update ini Update driver Search automatically for driver Dan close Nah Nah intinya kalian harus bisa menyesuaikan Kalau kalian bingung Silakan kalian update Atau update semua driver yang ada di bagian Bluetooth Kalau kalian bingung Tidak apa-apa Kalau kalian mengupdate Semua driver yang ada di Bluetooth Tidak ada masalah Nah jika sudah Silakan kalian close Jika langkah tersebut masih juga belum berhasil Silakan lanjut ke langkah berikutnya Akan tetapi jika kalian itu sudah berhasil Kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya Nah Bagi kalian yang belum berhasil Silakan ikuti langkah selanjutnya Silakan kalian ketik disini Services Kalian klik ini Services Kemudian Silakan kalian menuju ke menu Bluetooth support service Setelah itu kalian klik kanan Dan restart Dan klik yes Nah Jika cara tersebut masih juga belum berhasil Silakan kalian update Windows 10 kalian ke versi terbaru Mungkin Windows kalian tidak support dengan driver Bluetooth yang versi terbaru Sehingga saya sarankan untuk mengupdate Windows 10 kalian Caranya Silakan kalian buka Windows update Silakan kalian buka Windows update Dan disini biasanya ada update Silakan kalian klik update Nah Punya saya merupakan versi Windows 10 versi terbaru Sehingga tidak bisa di update lagi Silakan bagi kalian yang belum di update Silakan di update Dan semoga Bluetooth kalian bisa normal kembali Nah Jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Dan jika kalian masih merasa kebingungan Atau masih ada kendala Kalian bisa tinggalkan komentar di video ini Mari kita dukung channel ini menjadi channel tutorial Windows 10 nomor 1 di Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video ini